Hai Oke jumpa lagi dengan saya BNN channel disini kita akan membahas eh apa ya kosong 20 kit PCP PI Polonese gak ada habis-habisnya ternyata untuk PI Polonese ini pembahasan dan masalahnya dan kelebihannya ternyata banyak banget yang belum tergali ya bahkan teman-teman saya yang bantu menggali yang untuk pemahaman PI Polonese terus bertambah ya oke yang pertama buat kalian yang punya kit yang ada masalah yang perlu dipasang itu speaker speaker itu penting pastikan speaker itu bagus jangan katanya jangan dikira-kira ini bagus ya dipastikan bagus terpus terpasang di ini di SP ini yang saya tandain SP terus untuk koil saya masih mempergunakan diameter 24 jumlah lilitan 20 lilit dengan kawat 0,5 nah nanti kita coba dengan kawat yang standarnya ini ya nah diusahakan pakai kabel serabut kurang lebih satu meter untuk uji coba pastikan pemasangan positif dan negatif dengan benar ya ini positif sebelah sini negatif untuk la dan lp ini untuk ke arah kaki atau pin coil oke ini untuk volume fold bukan ini fold to volume langkah yang pertama sebelum kita beri tegangan kita pasang dulu speaker kita pasang dulu coil pastikan tidak short baru kita beri tegangan atau di on ini udah di on jadi on terus langkah pertama kita buka fold sekitar seperempat ini kan saya tutup semuanya saya buka seperempat coba kita tes sudah ada respon di GB padahal sudah saya tutup ya sudah saya tutup semuanya saya tutup semuanya kurang sensitif ya langsung kita buka dulu GB dulu kalau belum ada GB gini GB nya masih di sini biasanya nah gini itu yang lama kita buka dulu sampai bunyi hai 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 nah cuy kita tutup kalau udah bunyi kita tutup tipis baru yang kita buka itu ini sen satu ini sen satu ya saya pandai nah untuk pengaturan tingkat sensitifitas lebih tinggi itu desain dua jadi volume masih seperempat jadi enggak ada yang langsung keluar ketukan kita tes nah untuk ini ini saya kasih kode freq 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 ini frekuensi ini untuk pengaturan frekuensi ini kalau settingannya enggak pas panas nah ini agak agak sedikit panas ini antara frekuensi ini dengan coil tidak seimbangnya namun kalau kita putar ini nanti ada yang tereliminasi kalau kita turunkan ini ini kan posisi frekuensi di 329 head kalau saya ukur pakai ini ya kayak multi ini kan ada head senyata itu 329 di kaki LP ini tapi multinya harus dikasih resistor dulu 10k biar aman jadi yang diukurkan bukan tegangan frekuensi jadi kasih 10k dia masih bisa membaca frekuensi di rangkaian polonesi ini jadi intinya dia di frekuensi tinggi di 300 head sampai di atasnya lagi dia panas cuman ini masih batas normal namun saya belah uji di 67 head dia juga waktu bekerja dia dingin tapi dari sisi situ kit setelah saya uji coba dan dari rekan-rekan masukan emasnya susah terlihat deteksi ternyata setelah saya coba memang benar dia harusnya mainnya di 300 head saya terima kasih ya buat rekan emas sampai ya lupa saya yang ada di frekuensi dia malah kasih masukkan ke saya itu terima kasih masukannya bisa di bagi ilgarkan yang lain nah untuk emas dia harus di 300 head ke atas memang benar saya uji coba ini di 329 tapi disini agak sedikit panas tapi saran saya untuk koilnya harus di koil standar kalau main di 300 karena ini kalau enggak di koil standar dia akan panas ini koil yang enggak standar tingkat sensitivitasnya bagus juga sebenarnya cuman kalau untuk main di frekuensi 300 ke atas dia sedikit panas oke ini DB nya saya ganti potensi ini perlintaan pesan pemesannya saya kasih potensi aslinya ini buat rekan yang mau ngatur DB nya disini enggak papa diatur aja kecuali frekuensi ya kalau asal puter tidak bisa jadi kalau untuk nyesuaikan koil kalian sambil diputar sambil dipegang kalau terlalu panas turun kan jadi kalau menurunkan frekuensi disini itu berlawanan dengan arah jarum jam kalau untuk menikihkan frekuensi itu harus searah jarum jam itu ya dipilih untuk ground balance nya ini nah ini kalau posisi di udara dia nggak posisi bisa senyap kalau saya turunkan di tanah itu positif bunyi ini contoh saya setting udara nah ini settingan udara kita coba di settingan tuh dia nyala itu karena tanahnya juga mengandung mineral ya Hai jadi kalau mau setting tanah ya sesuaiin tanah kalian itu tanah kalian yang mau hunting dimana kita tempelkan dulu yang dipastikan disitu enggak ada tanah logam ya tanah murni jadi tanah sekitar itu penyesuaian seperti itu kita atur di GP jadi bagai buat rekan-rekan yang dipasang dia enggak nyala sama sekali itu diatur dulu di GP disini GP dibuka dulu Hai karena setiap pembuatan koil seseorang itu berbeda-beda nah ini nanti kita coba dengan kapot yang ukuran aslinya yang 0,5 diameter 20 jumlah lilitan 25 dia lebih kecil dari lilitan yang pernah saya buat tuh oke Hai jadi karena pemasangannya itu pasang dulu speaker pastikan speaker bagus pasang 12 volt pastikan pemasangan plus dan minus benar kemudian kita on baru kita on kita buka seperempat volume yang lain enggak setiap katik dulu diok diminimali apa di minimalisir semuanya di minyak di minyak ini susah benar di minimalkan jadi keseribat-seribat kalau oke terus yang kita buka itu GP kalau yang belum ada potensio pakai ini kita buka sampai ngecuit dulu baru kita tutup sedikit yang dilanjutkan dengan pembukaan sen satu seperti ini lalu kita tutup dibuka sen2 sen2 kita buka untuk pengaturan sensitifitas sensitifitas tipisnya tuh tuk 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 ini tandanya kalau ketuk tuk 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 t ground balance ini beda dengan ground balance yang lain yang perlu dipompa ya kalau ini enggak perlu kalian tempelkan di tanah langsung di ground balance jadi tanah beda ya hasilnya nanti beda ini saya pakai yang kawat ukuran saya coba saya jeda saya ganti pakai kawat standar ya hai oke kita lanjut dengan kawat yang ukuran standar 20 cm jumlah lilitan 24 kawat 0,5 nggak ada yang aneh-aneh tuh dan deteksi jadi kalau kalian buat kok oil itu nggak bunyi saya juga heran kok bisa seperti itu gitu nah ini saya coba buka dulu sen satu karena karena gb-nya tadi udah dibuka ya kita buka sen2 untuk ketukan yang lebih halus itu sensitivitasnya lebih bertambah untuk IRF sedikit menurun karena dia mempergunakan kawat aslinya kalau ada yang mau mencoba 24 atau 25 kawatnya 28 mungkin saya rasa bekerja juga ini yang penting di pengaturan di frekuensi tapi yang baru diatur yang diperhatikan saat setting frekuensi sambil dipegang ini kalau udah kita megang nggak mampu jangan diteruskan kita turunkan frekuensi berarti itu enggak matching antara IRF dengan koil jadi kalau ini cara nuruninya berlawanan dengan arah jarum vekuensi untuk frekuensi kalau kesana berarti frekuensinya itu semakin tinggi semakin tinggi IRF ini juga semakin panas itu yang perlu diperhatikan mungkin kalau coil ini matching walaupun di frekuensi tinggi juga ini RF ini tidak panas itu dikawat ukuran standarnya jadi tidak ada yang dirubah jadi walk biar ukuran ini dan ukurannya walk saya belum pernah nyoba yang 28 lilit tapi ada teman itu yang nyoba 28 katanya sih work juga cuma kurang lebihnya untuk kekurangan kelebihannya belum tahu saya karena saya belum nyoba itu saja untuk PCB 020 sudah bekerja ya normal yang ke 20 kali tidak banyak-banyak saya buat itu untuk kumparan yang standar ini yang tidak standar ini ide saya bekerja juga cuma settingnya bedanya di DB-nya doang itu ya itu saja jadi pengetesan harus usahakan tes udara dulu mempergunakan kabel jangan disoldir langsung disini ya jangan dan harus pakai kabel serabut minimal 1 meter untuk agasnya dia biar ada apa ya load bisa disebut ini dummy load jadi harus ada dummy loadnya biar nggak langsung apa power itu nggak langsung kesini kalau langsung kesini ini otomatis langsung panas oke jadi kabel ini usahakan kabel serabut karena kalau kita pakai di setik juga harus kabel serabut karena dia harus elastis ya gitu saja ini nggak ada bedanya sebenarnya ini cuma bedanya saya ganti dengan potensio kalau yang sering saya buat itu pakai ini sama tapi kalau multi drone itu bedanya sama potensio atau trimport kalau multi drone itu putarannya agak banyak jadi kalau trimport atau potensio mungkin sedikit aja udah berubah kalau multi drone ini putarannya agak banyak makanya kalau kalian putar oh saya putar-putar nggak sama itu belum menjangkau kalian karena kalau udah mentok dia ada bunyi tik-tik-tik-tik-tik gitu kalau ciri khas multi drone itu aja semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan mungkin kalau ada waktu saya bikin atau buat video kembali oke itu aja sampai bertemu lagi di lain kesempatan masih bahas polipi polnest terus karena masih ada pertanyaan terus ya oke buat temen yang kemarin PCB-nya bunyi tak-tak-tak-tak tapi nggak ngerespon ternyata PCB dikirim ke saya setelah saya cek ada kesalahan di pemasangan 7805 itu dikasih 7812 setelah saya cek IC banyak yang jebol ya hampir semua jebol saya bilang karena yang seharusnya 7805 tegangan 5V lost dari 12 itu bisa langsung masuk ke dikonsumsi semua isi akhirnya jebol semua jadi pada intinya kesalahan itu gak ada kesalahan sih kurang teliti mungkin karena percaya beli di toko komponen mungkin langsung dipasang-pasang ya akhirnya ya seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya oke itu aja buat kalian yang mau merakit sendiri silahkan merakit sendiri yang penting wujudnya kalian harus teliti dan ikuti panduan di apa ya skema di PI Polones di web aslinya jangan yang lain kalau yang lain takutnya udah dirubah-rubah oke itu aja semoga bermanfaat ini gak ada perubahan sama sekali cuman apa ya saya kasih potensio karena ini permintaan dikasih potensio biar bisa di setel ground di luar gitu aja itu aja sampai bertemu lagi kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar nanti bisa saya saya bikinkan videonya oke terima kasih selamat berkarya